Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu hebat Berjumpa kembali dengan kami Di CTC Batch 5104.5 Jawa Timur Pada hari ini Hari Selasa Tanggal 20 Agustus tahun 2019 Di sesi 5 Saat ini kita akan membahas materi Tentang mengenal otak Sebagai presenter Bapak Edi Tui Susanto Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dari Moderator oleh Ibu Ririn Biarita Sasanti Dan host saya sendiri Nur Zuliana dari TK Kemalabayangkari 64 Bojonegoro Setelah saya silatkan Pada Ibu Ririn Biarita Sasanti Raku moderator memimpin sesi ini Semoga Bu Ririn Terima kasih Bu Atas kesempatan yang diberikan Baiklah Bapak Ibu Siang menyerang sore kali ini Pagi Setelah Saya akan Terima kasih Tentangan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Di pertama saya Kesempatan pertama saya Untuk menjadi presenter Dan besok juga tertarik lagi jadi presenter Jadi host dan jadi moderator Baik terima kasih Guru-guru hebat Di bit 5 ini Ini bukan materi baru Materi lama Tapi Ya cukup mengingatkan pada guru-guru hebat Di bit 5 Maksud dari Maksud dari Materi ini Kami mengingatkan Teman-teman hebat Bahwa Teman-teman guru hebat ini Harus memahami betul Fungsi Kota peserta didik Seperti apa ini Fungsi Memahami perilaku peserta didik Juga Tentunya Dijaksana membinding peserta didik Uji kesabaran untuk para guru Para pendidikan Baik di jenjang TK Jenjang SD Di jenjang SMP MTS SMA SMPK Nah tentu Materi ini general Bisa Dinikmati oleh Semua peserta Guru hebat Di bit 5 Ini Maksudnya Itu 30 menit ke depan Insya Allah selesai Tanya jawab secukupnya Mudah-mudahan Tidak banyak yang ditanyakan Cukup jelas Karena ini materi sudah Sangat Sangat Lama sekali Untuk mendapatkan perhatian Bapak Ibu Guru hebat Bahwa Speri itu Mengklasifikasikan Belahan otak Ada dua Otak kiri Otak kanan Digambarkan oleh beliau Speri Bahwa belahan kiri itu Digambarkan Fungsinya untuk Ketekunan Ketekunan Belajar Ada di sebelah kiri Sedangkan otak kanan ini Kinetestik Kegiatan-kegiatan Yang menggambarkan Gambar-gambar di layar Di PPT saya ini Ini fungsi-fungsi Otak kanan Bagaimana Guru-guru hebat Di Room ini Pasti Yang baik Yang mana Semuanya baik Baik otak kiri Difungsikan maksimal Juga baik Otak kanan Kalau mau Difungsikan maksimal Juga Tidak ada salahnya Tapi tentu Bagaimana Guru bijaksana Memahami Fungsi-fungsi Otak ini Justru Cenderung Nguasai Menyenangi Kecenderungan Angka-angka Kata Garis Dan daftar Serta melogika Serta analisis Jika anak-anak kita itu Senang menganalisis Senang melogika Berarti dia memaksimalkan Otak kak Otak kirinya Matematika Matematika Disukai oleh Anak-anak kita Berarti Anak-anak ini Memaksimalkan Otak kirinya Lain-lainnya Dengan Belahan kanan Belahan kanan Ini Musrud Speri Kecenderungannya Halo Barangkali Suara saya Masih bisa didengar Teman-teman Jelas Jelas Otak kanan Ada kecenderungan Kalau Anak-anak Memaksimalkan Irama Senang warna-warna Gambar Petah Senang-senang Berimajinasi Apalagi untuk Ide-ide baru Itu ada kecenderungan Mereka Memaksimalkan Otak kanan Sekali lagi Pertanyaannya Kalau begitu Lebih baik otak kanan Tidak juga Atau Lebih baik Otak kiri Juga tidak Nah ini Ini Risiknya Mas Peri Halo Ya Oke Oh ya Ini kan Suara Bu Moderator Bu Ririn Barangkali Mengganggu Bisa diteruskan ya Bu Ririn Lanjut Oke lanjut Nah ini Ini Speri Memahami Bagian Dan fungsi Hobi Ini Hasil riset Para Ahli Bahkan 40 tahun Yang Lalu Bergembang 20 tahun Yang Lalu Bergembang Lagi Tahun Yang Lalu Ternyata Belahan Otak Itu ada Beberapa Belahan Ya kita Kita sebenarnya Tidak tahu Persis sih Belahannya Seperti apa Tapi risetnya Beliau Beliau Gatner Speri Bendler Itu menyebutnya Belahan Belahan Otak Dan mempunyai Fungsi-fungsi Yang Berbeda Ternyata Di belahan Otak Anak-anak Kita Sejatinya Bukan otak Anak-anak kita Otak kita pun Juga Sama Hanya judulnya Supaya menarik Mengetahui Otak Beserta Didik Itu hanya Untuk menarik Hanya Nah Di dalamnya Ada beberapa Belahan Otak Ada Macam Kecerdasan Dan ada Beberapa Gaya Belajar Menurut Beliau Risetnya Seperti itu Hasil riset ini Sudah 40 tahun Yang lalu Berkembang 20 tahun Yang lalu Sampai 10 tahun Yang lalu Nah Ibu Bapak Guru Hebat Maaf Kalau kita Memahami Bagian dan Fungsi otak Tentu Harapannya Teman-teman Guru ini Bijaksana Memimping Peserta didiknya Oh Perilaku Begini Ada kecenderungan Memaksimalkan Belahan Otak Begitu Kita rangkum Dari Berbagai jenis Mas Masuk Masuk Dewa Masuk 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 Di seperi Melahkan Ada dua Melahkan Otak Sedangkan Gender Gender Intif Melsipisifikasikan Lagi Itu Kecerdasannya Menurut Gender Dan Logika Ini Menurut Bandler Gaya Belajarnya Ini Memaksimalkan Otak Iri Gaya Belajarnya Itu Visual Teman-teman Kadang-kadang Sudah Paham Betul Kayak Belajar Yang paling Bumum Visual Auditori Dan Kineset Jadi Kalau Anak-anak Ini Mudah Memahami Materi Pembelajaran Lewat Visual Kembali Yaitu Kecenderungan Kecenderungan Hanya Verbal Dan Musical Menurut Genre Kita Yang Dimaksimalkan Kembali 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 Dan Kanan Itu Memang Kecenderungan Dan Seterusnya Musik Musik Nah Menjeluk Mengkompok Kecenderungan 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 Maksimal Tekan Saat Teman Ya Kecenderungan terimakasih Bapak terimakasih moderator buririn terima kasih tapi juga bunur bosnya kami lanjutkan menurut seperi kalau anak-anak ini cenderung memaksimalkan belahan kanan otaknya menurut gator kecerdasannya makin banyak ini kecerdasannya makin banyak kecerdasan interpersonal interpersonal dan seterusnya tapi menurut gendler anak-anak ini cenderungannya gaya belajarnya auditori dan kinesthetik dan seterusnya dan seterusnya riset berkembang nah bagi guru-guru hebat di room ini setidaknya kita mengenal belahan otak setidaknya kita mengenal berbagai macam kecerdasan setidaknya kita mengenal gaya belajar anak-anak kita di kelas dengan begitu tentu akan ada kesepakatan ini tidak ada anak bodoh yang ada memang beda-beda ada kecerdasan ini anak-anak yang kita anggap akademisnya rendah barangkali kecerdasannya tidak di akademis tapi ada kecerdasan di non-akademis dan atau sebaliknya itu yang saya maksud mengingatkan guru-guru hebat di room ini supaya bijaksana mendampingi anak-anak berikutnya ada temuan lain fungsi otak dalam era modern ini karena berdasarkan riset dan pengalaman barangkali di para akademisi di sana ternyata sistem otak kita ada yang namanya otak reptil otak reptil ini di indikasikan anak-anak atau orang-orang yang cara berpikirnya sesaat jadi kalau kita ini berpikir sesaat berarti yang berfungsi adalah otak reptil konon katanya otaknya ini kecil di belakang di 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 otak belakang ini ada kecil ini ada ada gambar di sini di PPT saya ini ada background background layarnya ada struktur otak ini di sini di sebelah ini ini kotak-otak reptil berpikir sesaat tidak mau berpikir panjang jadi jika ada orang yang cara berpikirnya sesaat sesaat boleh enaknya sesaat itu barangkali otak reptilnya yang jalan mungkin begitu yang dimaksud sedangkan yang kedua ada sistem otak-otak mamalia kita tahu mamalia ini kan hewan-hewan pemakan rumput itu ada kecenderungan cara berpikirnya suka dan tidak suka walaupun baik kalau dia tidak suka tidak suka walaupun jelek kalau dia suka itu suka jika ada seseorang anak-anak kita terutama cara berpikirnya begitu berarti dia memaksimalkan otak mamalia otak mamalia otak mamalia itu ada di belahan korteks diantara dua belahan otak menurut skeritas nah yang terakhir riset yang terakhir 2012 sekarang ini disebut otak modern sejatinya bukan otak modern sih tapi neoporteks neoporteks ini berkomunikasi itu otak-otak neoporteks lebih modern lebih di asah lagi jadi ternyata belahan otak manusia peserta didik ini tidak hanya sekedar dua belahan tidak sekedar ada otak reptil ternyata ada otak modern yang disebut neoporteks nah ini yang saya yang maksud neoporteks ini mengingatkan pada teman-teman bahwa pentingnya memahami otak peserta didik itu kalau spheri belahan otak itu ada kecenderungan berhubungan dengan perilaku genernya meyakini tidak ada anak bodoh tapi yang ada beda kecerdasan atau multiple multiple kecerdasan multiple intelijensi jerangkan peddler kolaborasi dengan Bobby the Porter gaya belajarnya anak-anak ini memang unik ini bagian dari karakteristik peserta didik kita sebagai guru diingatkan pada teman-teman hebat bahwa kita harus memahami karakteristik seswa termasuk karakteristik gaya belajar peserta didik sehingga kalau anak ini kok gak nyantol-nyantol diterang no barangkali ini gayanya anak dengan gaya pendidiknya belum bisa mat untuk itu disadari perlu ada survei kecil-kecilan di kelas kecenderungannya gaya belajar anak-anak itu apa hasil observasi saya waktu di kelas tahun beberapa tahun yang lalu ternyata tidak ada yang murni anak-anak itu auduteroid tidak ada yang murni visual tidak ada yang murni kinesthetik tapi biasanya itu gabungan jadi gaya belajarnya anak-anak itu gabungan jadi jangan khawatir apakah guru harus menyesuaikan seswa gaya belajarnya tentu ya tidak tapi ada trik-trik tertentu yang harus bisa dilakukan oleh guru dan itu tentu tidak bisa dibahas di forum yang singkat ini berikutnya Bapak Ibu hebat jadi yang terakhir tadi belahan neocortex ini saya artikan kreativitas pada bintang sejatinya tidak hanya kreativitas masih banyak lagi saya mengambil hanya kreativitas mengingat dan menimbang belahan otak kiri menurut seperi kecerdasannya yang mengampu kecerdasan sebagai berikut dalam rayar jelas mohon maaf yang pakai HP tapi mungkin layarnya tidak begitu bisa dibaca tapi yang pakai laptop tentu bisa menikmati tayangan ini sedangkan belahan kanan diwakili dengan gambar-gambar yang anak kinesthetik ini nah senyampang dengan memahami belahan otak kami mengingatkan pada teman-teman guru hebat ini peran guru seperti apa yang harus kita ambil dalam rangka kita memahami bagian-bagian otak peserta didik kita jadi kami sarankan eksplorilah peserta didik dengan cara dan teknik bla 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 agar muncul talentanya jadi saya ulangi Bapak Ibu guru di dalam kelas baik itu di level jenjang TK MI SD MPS SMB MA maupun SMA SMK tentu ada tugas mengeksplor peserta didik dengan cara dan teknik cara dan tekniknya banyak dan tentu ini akan berseri lagi nanti kalau kita akan bahas di room ini agar muncul talentanya setidaknya putra-putri kandung Bapak Ibu hebat kalau bisa penjenang eksplor supaya talentanya kuat karena kita sudah memahami belahan-belahan otak yang dibahas di atas yang kedua peran guru yang harus diambil berilah stimulus agar fungsi otak itu berkembang seiring kreatifitasnya jadi mengajar tidak hanya segera mengajar tapi juga bisa memilih stimulus Halo ada sesuatu Bapak lanjut ya suara bisa didengar Oh sangat bisa lanjut-lanjut yang ketiga guru mengambil peran seperti sebagai berikut memang usia emas usia emas itu balita golden age itu lebih mudah dikembangkan lebih mudah dilatih sehingga dia talentanya segera muncul emang kalau anak-anak balita tidak diekspor besar-besaran karena disinilah letak berkembangnya bagian-bagian otak tadi talentanya segera muncul itu akan lebih baik tetapi jangan khawatir usia sekolah pun masih berpeluang fungsi otak untuk dikembangkan jadi anak-anak kita yang SLTA, SMA, SMK terus terlanjut usia seperti itu masih memungkinkan asalkan Pak Ibu, Guru Depan mengeksplornya dengan benar ya dengan benar berikutnya yang keempat kita sudah diwadai dengan curriculum 2013 kita sudah diberi peluang guru untuk mengeksplor perspektif terampil ini keterampilan dengan fosinya yang sekarang ini berkembang malah tidak fosi ya 6 si ya 6 6 keterampilan tagian curriculum 13 kita kan SKL ini kan tagian sikap harus baik sikapnya yang kedua tagian pengetahuan dan yang ketiga tagian keterampilan nah Bapak Ibu semuanya wajib membimbing anak-anak lulus terampil dia fosinya setidaknya komunikasinya santun baik kolaborasi kerjasamanya baik critical thinkingnya baik semuanya itu mengeksplor otak jadi otaknya panjen dengan olah sedemikian rupa pembiasaan-pembiasaan pembelajaran sehingga keterampilan-keterampilan ini dipunyai dimiliki di bit 5 104.5 mudah-mudahan tampilannya terima kasih saya kembalikan ke Bu Ririn moderator terima kasih Pak Edi atas pengetahuan yang jelas sekali tadi untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang jelas atau yang ingin ditanyakan saya ingin bertanya Bu boleh ya ini Pak Edi terima kasih untuk kesempatannya saya ingin bertanya tentang ini Bapak saya pernah dengar istilah tentang aktifasi otak tengah atau midline atau dikenal juga dengan misensi nah ini bagaimana Bapak mohon penjelasan tentang otak tengah ini bagaimana aktifisinya terus manfaatnya juga buat berstudy di apa ya terima kasih pertanyaannya sangat sulit kalau tidak membaca tentu juga sulit juga tapi ada pengalaman sedikit yang pernah diikuti dalam seminar otak tengah itu ya Cortex Cortex yang saya maksud Neocortex ini gabungan dari halo bisa didengar halo Ibu moderator Bu Ririn bisa ya jadi Neocortex ini yang sudah masuk tanah bagian-bagian otak modern hal mana Neocortex ini sudah mewakili bagian-bagian riset misinya diberi kesempatan baik pembiasaan di luar di luar kelas maupun di kelas itu melatih otak anak-anak dengan model-model pembelajaran ada diskusi itu berarti otak-otak oteknya dipaksa untuk kerjasama hal ini terus-terus saya yakin enam tahun sekolah tiga tahun sekolah lulus biasa dengan sama dan sesuatu saya juga katakan teman-teman yang terang setelah kita bersifat plastikal dengan karakter ini kita ya ini kita sangat pahami kelas kita kan kelas diterungin tidak ada suaranya Pak Edi kecil banget ya saya saya mendengarkan Halo masih bisa didengar jelas jelas ya kita bahwa kelas kita kelas kita bukan kelas auditory bukan kelas kinestestik bukan kelas Nih 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 Pak Nih 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 Halo itu bisa didengar jadi kita sadari kelas kita kan tidak ada kelas kinesthetik tidak ada kelas dengan gaya belajar auditori yang ada peserta didik kita akan bermacam karakter dimaksud karakter disini kan gaya belajarnya toh oleh sebab itu ini tantangan guru-guru hebat tantangannya seperti apa anak-anak semuanya itu harus terakomodasi dalam pembelajaran maka bagaimana guru mengolah gaya belajarnya itu kalau anak ini gaya belajarnya kinesthetik padahal banyak anak yang auditori maka yang kinesthetik diberi perhatian khusus sebentar jangan gerak dulu nanti kalian akan mendapatkan tugas mengkoordinasikan diskusi seperti itu anak yang seperti itulah contoh-contoh ringan banyak artinya anak yang kinesthetik bukan dibenci bukan dijauhi tapi diberi kesempatan tetapi diberi perhatian seperti itu dan seterusnya dan seterusnya itu akan lebih nanti akan mengeksplor lah begitu kita begitu beri ini ya ini ada banyak lagi lebih dominan yang bagus otak yang mana yang yang tadi sudah dijelaskan Pak Reddy tadi ya penjelasannya seperti keterangan pertama kalau anak-anak memaksimalkan otak kanannya tidak ada jeleknya kalau anak-anak memaksimalkan otak kirinya tidak ada jeleknya tapi yang terbaik memang keseimbangan otak kanan dan otak kirinya berarti harus seimbang ya Pak ya kalau si naung geduh terus dia nanti sulit berteman berteman itu kecenderungannya otak kanan kalau berteman terus keluyuran ya kita emang-emang dia pengetahuan pembelajarannya analisisnya matematikanya akan berkurang jadi yang baik keseimbangan memaksimalkan potensi-potensi otak kanan maupun otak kirinya di teman-teman TK ada ada senamnya melatih otak kanan malah ada ada senamnya kalau di TK kalau di SMA ada mungkin SMA juga ada tapi kalau di teman-teman sudah biasa gitu iya ibu kemungkinan kita menyeimbangkannya itu lho Pak mungkin perlu trik-trik yang bisa gampang dipelajari karena kan tidak semua meskipun kita pendidik tahu akan hal itu kan juga jadi masalah sebenarnya jadi disadari teman-teman itu apa itu yang lain barangkali ada pertanyaan silahkan baik jadi trik-trik untuk di sekolah karena gurunya karena dari sekolah jadi sejatinya kalau konsep belajarannya kementerian kan ada pendikel pendidikan keluarga jadi kalau itu saja yang tidak ada di sekolah tidak ada jaminan anak-anak memaksimalkan otak kanan-kirinya karena di rumah harusnya semua jadi semuanya memang harus memahami belan-belan otak dan fungsi-fungsinya sehingga semuanya tidak hanya guru bijak membimbing putra-putrinya jadi pembiasaan-pembiasaan yang tergambar di dalam tadi pembiasaan-pembiasaan ini pembiasaan ini ini sebenarnya sudah melatih keseimbangan ini semuanya dilatihkan jangan aja belajar terus suai dia hebat konseptor analisisnya hebat jangan-jangan punya teman enggak bisa membangun akses dia nah ini ini maupun di sekolah ini iya baiklah itu tadi penjelasan dari Pak Edi atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak dan Ibu di siang ini Monggo terangkali ada pertanyaan lagi silahkan masih ada kesempatan masih nunggu ini Pak ya terangkali ada yang tertinggi atau waktu saya kembalikan lagi ke hostnya bagaimana Pak ke Bu itu saja boleh kami simpulkan Ibu diri terima kasih sebelumnya Pak Anwar simpulkan saja Pak itu terima kasih terima kasih Mohon maaf pada segala kekurangan sampai ketemu lagi pada room dan hari yang sesi yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kembali untuk untuk kembali lagi ke 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 ke